Hai teman-teman selamat datang di Galeri Perawat untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe like and share agar kami lebih semangat menyajikan video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung bor kebutuhan tenaga perawat dan alos langsung saja ke contoh soal yang pertama kepala bidang keperawatan mendapatkan data bahwa selama 30 hari didapat data jumlah hari perawatan sebanyak 6000 hari rawan dan terdapat 250 tempat tidur jumlah pasien yang keluar sebanyak 270 orang berapakah jumlah bor pada soal di atas a. 70% b. 75% c. 72% d. 80% e. 82% jawabannya D cara menghitung bor jumlah hari perawatan dibagi jumlah tempat tidur dikali jumlah hari dalam satu periode dikali 100% maka 6000 dibagi 250 dikali 30 dikali 100% maka hasilnya 80% bor ideal 60-85% lanjut ke soal yang kedua seorang kepala bidang keperawatan mendapatkan data bahwa selama 30 hari terakhir didapat jumlah hari perawatan sebanyak 3500 hari dan terdapat 200 tempat tidur jumlah pasien yang keluar sebanyak 175 orang berapakah jumlah alos pada soal di atas a. 18 hari b. 19 hari c. 20 hari d. 21 hari e. 22 hari jawabannya C cara menghitung alos cara menghitung alos jumlah hari perawatan dibagi jumlah pasien keluar maka 3500 dibagi 175 hasilnya 20 hari rumus perhitungan jumlah tenaga keperawatan menurut teori Douglas secara teoritis jumlah tenaga keperawatan yang dibutuhkan pada suatu ruangan keperawatan didasarkan pada rumus yang dikemukakan oleh Douglas ada beberapa kriteria jumlah perawat yang dibutuhkan per pasien untuk dinas pagi sore dan malam klasifikasi kebutuhan pasien minimal care pagi hari 0,17 sore 0,14 malam 0,07 partial care pagi 0,27 sore 0,15 malam 0,10 total care lanjut ke contoh soal yang ketiga kepala ruangan penyakit dalam sedang menghitung kebutuhan perawat berdasarkan derajat ketergantungan menurut teori Douglas jumlah pasien 20 orang dengan klasifikasi 8 orang minimal care 9 orang partial care dan 3 orang total care berapakah jumlah perawat yang dibutuhkan pada soal di atas A. 8 perawat B. 9 perawat C. 10 perawat D. 11 perawat E. 12 perawat jawabannya C cara menghitungnya untuk dinas pagi minimal care 0,17 dikali 8 sama dengan 1,36 partial care 0,27 dikali 9 sama dengan 2,43 total care 0,36 dikali 3 sama dengan 1,08 maka maka jumlahnya jumlahnya 4,87 dibulatkan menjadi 5 perawat Dinas siang minimal care 0,14 dikali 8 sama dengan 1,12 partial care partial care 0,15 dikali 9 sama dengan 1,35 total care 0,30 dikali 3 sama dengan 0,90 maka jumlahnya 3,37 dibulatkan menjadi 3 perawat untuk untuk dinas malam minimal care 0,07 dikali 8 sama dengan 0,56 partial care 0,10 dikali 9 sama dengan 0,90 total care 0,20 dikali 3 sama dengan 0,60 maka hasil maka jumlahnya 2,06 dibulatkan menjadi 2 perawat maka total keseluruhan perawat yang dibutuhkan yaitu 10 perawat perhari demikianlah video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati